Salam bahagia, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang kelas terbalik pada pembelajaran bahasa Inggris berbasis media sosial dan budaya lokal atau lingkungan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya, Helius Roma Patandian Sarjana Pendidikan, guru bahasa Inggris dari Sema Negeri Limatan atau Raja Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menyimpan informasi adalah yang terpenting, namun menikmati pengalaman belajar juga penting. Pengalaman belajar didapatkan tidak hanya lewat pembelajaran tetap buka langsung di kelas, melainkan juga dari pembelajaran online, baik secara sinkronos, asinkronos, hingga berbasis pada pengalaman. Konteks ini membantu mengatasi kesenjangan pembelajaran siswa dari Lost Learning. Nah, pada kesempatan ini saya menerapkan dan telah melakukan kelas terbalik. Kelas terbalik dapat menangani masalah yang berbeda pada setiap siswa, karena konteks pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mengapa demikian? Karena kelas terbalik sangat sesuai untuk siswa dengan karakteristik, keunikan, dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Nah, selain itu sumber belajar mereka tidak semata dari guru, buku, dan internet. Nah, sumber belajar juga bisa menggunakan lingkungan sekitar, kebiasaan, budaya lokal, dan apa yang ada pada diri siswa. Nah, dalam kelas terbalik, fokus pembelajarannya adalah student-centered learning. Mengapa demikian? Karena apa? Student-centered learning tidak terpisahkan dengan kelas terbalik. Di kelas terbalik, guru lebih banyak mendengarkan menjadi fasilitator, sahabat, moderator, bahkan kolaborator. Sementara siswa, secara bergantian, akan mengimungkakan pendapatnya satu persatu, berdebat, berdiskusi, hingga mempersentasikan hasil diskusi mereka entah dalam bentuk speaking dalam bahasa Inggris, atau dalam bentuk writing dalam bentuk karya orisinil. Serta menghasilkan karya orisinil yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sekitar mereka. Nah, satu media sosial yang penting di sini adalah penggunaan ponsel pintar, yang menjadi bagian tak terpisahkan siswa dari keseharian mereka. Ini bisa menjadi saran sumber belajar di kelas terbalik secara optimal. Nah, ponsel pintar dan media sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu sangat penting. Mengapa? Ini adalah era digitalisasi saat ini, di mana telah membuat semua hal bisa diakses oleh siswa, kapan saja dan di mana saja dengan perangkat ponsel pintar mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa, ponsel pintar itu adalah salah satu media mengakses informasi dan ragam sumber belajar paling populer di hampir seluruh siswa, baik yang memiliki jaringan internet, jaringan listrik, maupun yang tidak. Nah, dua platform media sosial yang paling familiar dengan siswa saat ini adalah Facebook dan Instagram. Instagram. Kedua media sosial ini merupakan media eksistensi keberadaan para siswa. Selain itu menjadi media publikasi karyam yang menggembarkan penggunaan siswa akan konten pembelajaran. Nah, dari platform ponsel pintar dan media sosial ini, saya berpendapat bahwa ini mendukung filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Mengapa? Karena tadi saya kaitkan dengan konsep kelas terbalik, di mana siswa adalah pusat pembelajaran. Nah, berikut, budaya lokal. Mengapa saya memilih budaya lokal? Karena budaya lokal itu adalah hal yang paling dekat dengan siswa. Selama pembelajaran jarak jauh, mereka lebih banyak hidup dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial mereka. Sehingga ini akan menjadi sebuah konten yang gampang mereka kuasai ketika kita kaitkan dengan pembelajaran secara khusus bahasa Inggris. Nah, dengan menerapkan dan memperlakukan konsep budaya lokal dan juga lingkungan sosial siswa, ini berarti saya mencoba memberdayakan konteks yang ada pada diri siswa. Nah, budaya lokal sendiri adalah sumber kekuatan inspirasi bagi siswa dalam mengelaborasi dan mengembangkan konten belajarannya. Berikut, kelas terbalik dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis media sosial dan budaya lokal yang telah saya lakukan diantaranya. Saya melakukan beberapa kegiatan prakelas sebelum tatap muka terbatas. Pertama, saya mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan konten-konten materi yang dibutuhkan, yang paling fokus adalah saya membuat video singkat tentang konten pembelajaran saya. Sehari atau dua hari saya belum pembelajaran kelas tatap muka terbatas di kelas, maka saya sudah membuat konten video pembelajaran yang kemudian saya upload ke Youtube. Kemudian link video pembelajaran ini saya sebarkan kepada siswa melalui grup WhatsApp mereka. Nah, sehari atau beberapa jam atau sore hari saya belum pembelajaran kelas tatap muka terbatas keesokan harinya. Nah, tatap muka terbatas. Kemudian, di dalam kelas tatap muka terbatas, dari konsep kelas terbalik ini, di awal pembelajaran setelah persepsi, saya akan mengecek pengusaha siswa terkait materi yang telah mereka belajar di rumah. Berikut, siswa yang belum sempat belajar di rumah oleh karena keterbatasan jaringan internet, dan data atau tidak memiliki peralatan perangkatan logi, diberi kesempatan mempelajari konten pelajaran di video. Berikut, saya selaku guru menegaskan kembali poin-poin utama dalam materi lewat tayangan slide atau bersama-sama dengan siswa membahas konten di video Youtube. Kemudian siswa membentuk kelompok kecil, lalu mendiskusikan soal-soal atau materi-materi yang akan dibahas. Nah, dalam proses diskusi ini, di dalam kelas, saya selaku guru itu selalu mengecek proses diskusi di setiap kelompok secara berkala. Memberi masukan, menerima masukan dari mereka, pertanyaan mereka, dan terjadi umpan balik di sana. Nah, jika memungkinkan di tatap muka terbatas ini, satu perangkatan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jika tidak memungkinkan, maka saya membuat link Google Classroom, kemudian siswa memfoto hasil karya mereka, kemudian dikirimkan lewat Google Classroom. Setiap anggota kelompok pun wajib mengirimkan hasil tugas itu di Google Classroom. Berikut, penilaian yang saya lakukan adalah berlangsung selama proses diskusi hingga presentasi hasil. Nah, kegiatan pasca kelas tetap muka terbatas di antaranya adalah saya menerapkan project based learning menggunakan media sosial dan konten budaya. Nah, inilah beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, seperti membuat link di Google Classroom, menyebar konten pembelajaran di Youtube, kemudian siswa diberi kesempatan menentukan tema berdasarkan budaya dan lingkungan sosialnya, kemudian mereka membuat karya mengedit menggunakan smartphone, kemudian hasilnya diupload di media sosial, di Instagram, dan Facebook. Nah, sebagai pemicu, kreativitas siswa diberi bonus 10% dari nilai maksimal atas hasil karya siswa, jika mereka mendapatkan like dan komentar terbanyak atau komentar positif dari pembaca di media sosial. Nah, inilah beberapa karya orisinil dari siswa selama kelas tetap muka terbatas yang telah saya jalankan, yang diupload lewat Instagram maupun di Facebook. Nah, ini beberapa karya mereka. Dan, dari pembelajaran kelas terbalik menggunakan media sosial dan lingkungan sosial budaya ini, saya menyimpulkan bahwa kelas terbalik menggunakan video adalah alternatif strategi pembelajaran dalam kondisi darurat tertentu. Kemudian, ponsel pintar yang telah menjadi sahabat sius selama PJJ, dijadikan media membuat karir sinil. Dengan tema lingkungan budaya mereka, telah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dalam aspek vocabulary, grammar, dan writing. Berikut, lingkungan budaya lokal siswa adalah objek yang mudah dikosai oleh siswa ketika dipadukan dengan materi dalam bahasa Inggris. Contoh karya orisinil seperti caption dan browser yang diunggah siswa ke media sosial, telah membantu melakukan kampanye positif menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Kemudian, tulisan-tulisan dalam karya siswa di media sosial sedikit demi sedikit, telah membantu pembelajaran lingkungan seperti keberulian sampah dan objek wisata di Tanah Toraja, tempat keramaian, dan perbaikan jalanan umum yang rusak. Nah, proses belajar menggunakan ponsel cerdas, media sosial, dan konten budaya dan lingkungan adalah implementasi dari Merdeka Belajar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam bahagia. Salam Merdeka Belajar. Dari saya, Yuli Surum Patandian, SMA 5 Tanah Toraja.